Pemirsa, tanah grogot merupakan Salah satu ibu kota kabupaten Yaitu Kabupaten Pasir Yang dikenal dengan Bumi Daya Takah Nah mungkin pemirsa penasaran Apa itu Bumi Daya Takah Dan bagaimana kondisi kota ini Setelah Kalimantan Timur ditunjuk sebagai calon ibu kota negara Penasaran? Kita simak video selanjutnya Berdasarkan cerita setempat Asal usul nama kota tanah grogot Tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah di Sulawesi Selatan Menurut Lontara Wajul Dikisahkan ketika Raja Bunde Yang bernama La Patau Matana Tikah Mengundang Arung Matawah Wajul La Salawengeng Untuk menghadiri pesta melobangi telinga putrinya Saat itu ikut pula Plak Maduk Keleng Yang merupakan keponakan dari Arung Matawah Wajul La Salawengeng Sebagaimana kebiasaan bahwa Sudah menjadi kegemaran bangsawan bugis Dalam setiap pesta Raja-Raja Pada masa dahulu diadakan acara Sabung Ayam Pada pelaksanaan Sabung Ayam tersebut Terjadi ketidakadilan Dalam penyelenggaraan acara Saat Ayam Putra Raja Bunde mati Dikalahkan oleh Ayam Arung Matawah Wajul Kemenangan itu tidak diakui oleh orang Bunde Dan mereka berpendapat Bahwa pertarungan tersebut Sama kuatnya Hal ini menyebabkan terjadinya keributan Dan berujung pada perkelaihan Yang mengakibatkan korban di pihak bone Lebih banyak dibandingkan korban di pihak wajul Dengan adanya perkelaihan tersebut Raja bone menuntut kepada wajul Agar Lakmadu Keleng menyerahkan diri Untuk mempertanggungjawabkan Atas perbuatan yang dianggap salah Akan tetapi Orang wajul tidak bersedia Memenuhi permintaan Raja Bone Sebelum kerajaan wajul Diduduki pasukan bone Karena tidak mau dijajah Lakmadu Keleng Beserta para pengikutnya Merantau Meninggalkan wajul Untuk menghindari Balas sindam Yang akan dilakukan oleh Kerajaan bone Lakmadu Keleng Lakmadu Keleng dalam perantauannya Dengan permodalkan tiga ujung Ujung lidah sebagai diplomasi Ujung badik untuk berperang Dan ujung kelamin melalui perkawinan Ia malang melintang di negeri orang Mengukir kejayaan orang Bugis Secara turun temurun Dengan model tersebut Lakmadu Keleng Beserta para pengikutnya Dan delapan orang bangsawan Menengah yaitu Lakmohang Daeng Mangkona Lakpalawa Daeng Marwa Owanadake Lakshiraje Daeng Manambung Lakmanjag Daeng Labi Lakshawedi Daeng Sagala Dan Lakmanrapi Daeng Bunggawa Berangkat Dari Panegi Dan pada awalnya menetap di Tanah Malakah Malaysia Barat Kemudian Pindah dan menetap di wilayah Kerajaan Pasir Tepatnya di Murak-Mudemuara Sungai Kendilo Selama 10 tahun Sebelum kembali ke Wajo Dan diangkat menjadi raja di Kerajaan Wajo Dalam keseharian Rombongan orang Bunggis Wajo Bermukim di pinggiran Sungai Kendilo Sering mendengar suara arus yang sangat teras Dari arus sungai yang menimbulkan suara gemuruh Dari keadaan itulah Orang Bunggis Wajo Menamakan pemukiman mereka Dengan sebutan Tanah Geroroe Atau suara gemuruh Dari istilah inilah Para Sultan Kerajaan Pasir Pada saat itu Kemudian sering menyebut Dengan Tanah Geroroe Yang lama-kelamaan Diperkirakan menjadi Jikal bakal sebutan Kota Tanah Grogot Dengan berjalannya waktu Karena kondisi Kota Tanah Grogot Semakin ramai Setelah dihuni oleh orang Bunggis Selanjutnya datang juga Orang Banjar Jawa Dan sebagainya Yang menyebabkan penduduk Kota Tanah Grogot Semakin banyak Penduduk tersebut Lebih didominasi Berasal dari Bunggis Dan Banjar Sehingga kebudayaan mereka Cepat membaur Dengan penduduk asli Suku Pasir Maka dari itu Tidak mengherankan Bahwa pada saat ini Dapat dijumpai Perbaduan budaya Pada orang Pasir Di Tanah Grogot Seiring berjalannya waktu Dan semakin banyaknya penduduk Yang datang Hingga Kota Tanah Grogot Terus berkembang pesat Pada akhirnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Pada tanggal 29 Desember 1959 Kota Tanah Grogot Diresmikan menjadi Sebagai ibu kota Kabupaten Pasir Ya Pemirsa sekarang saya berada di kawasan Jalan Losudarsal Di kawasan ini adalah Tempat rekreasi Anak muda Tempat mengkong anak muda Karena disini ada Tadi kita mungkin Sudah melihat Alun-alun Yang ada ornamen Seperti Islamic Center Dan Sebelah Kiri saya ini adalah Sungai Kendilo Taman Sungai Kendilo Merupakan Tempat rekreasi Yang asli Disini ya Pada malam hari Banyak sekali Para Pedagang KG5 Yang menemani Masyarakat Untuk bersantai Ria di Sepanjang Tepian Sungai Kendilo ini Kita akan Coba Kepas lagi Sisi-sisi lain Dari Kota Anak Sisi-sisi lain Sisi-sisi lain Sisi-sisi lain Sisi-sisi lain Sisi-sisi lain